Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Seram Bicinta Dan kemana-mana tetap saksikan dan nikmati setiap kisah-kisah novel Seram Bicinta Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe Oke selamat menikmati Seruan ajang subuh terdengar merdu Suasana yang sepi menjadi ramai oleh aktivitas santri di pagi hari Semua bersiap-siap untuk melangkakan hati menuju tempat suci menghadap dan berharap penuh keikhlasan Aku baru sampai di gomong Sedangkan aku lihat ujang masih tertidur Ujang 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 Sudah subuh nih Memperjemahkan gak Tanyaku mencorek lengan ujang Iya men Terlalu mana aja deh Aku masih ngantuk nih Tapi udah aja tuh Ntar telat loh Tapi men Aku bener-bener masih ngantuk nih Aku terdiam sejenak Berpikir bagaimana caranya agar ujang terbang Ujang Ujang Tadi Aku lihat Aisyah Cantik banget Ujang menanak bangun mendengar nama Aisyah Memegang pundaku sambil menggoyang-goyangkan tubuh Yang bener Min Mana-mana-mana Dimana Barusan saja Lera Memangnya dia mau kemana Min Ya kemana lagi subuh-subuh gini kalau bukan ke masjid Oh iya ya Sudah Ayo kita ke masjid Ujang menggaru-garu kepala Ia merasa bingung Sepertinya ia tengah dibodohi olehku Min Bukannya aku tadi mau tidur ya Kok udah dibangun Karena aku masih ngantuk Cepros ujang memasang rautu aja masang Ya itu kan tadi Sekarang aku enggak Ah Dasar kamu ya Aku tahu Kamu bohong kan Mana Aisyah Mana Maaf deh maaf Habis Susah sih dibanguninnya Sambil mengerutkan pipi Aku pergi menuju masjid Ujang memang agak sedikit males Tapi dia anak yang baik Jujur Dan selalu menjalankan apa-apa yang diperintahkan kepadanya Ujang bangun dengan tubuh lemasnya Sholat jamaah berjalan dengan penuh khusyuk Diimami oleh roh muqiyai Suara yang begitu merdu membuat para makmu merasa hadirnya hati terhadap sangkoli Seluruh santri baik putra maupun putri semua hadir di maji tersebut Kecuali bagi yang berhalang Setelah selesai sholat seperti biasa mereka mengaji kitab kuning yang sudah menjadi rutinitas dari tahun 1960-an Min Tolong ambilkan kitab iya lumutin di kamar Lupa tadi tidak rumoh bawa Ucap rumoh Jih rumoh Dengan pelahan aku menggerakkan tubuh meninggalkan masjid menuju tempat di mana kitab itu berada Sesampainya di kamar aku mencari kitab yang dimaksud Namun aku bingung karena banyaknya kitab di kamar tersebut Dua menit sudah mencari akhirnya ketemu Tidak sengaja di jatuh sebuah foto wanita cantik dari kitab tersebut Aku mengambilnya Dan hatiku bertanya Siapa wanita ini? Kenapa rumoh menyimpan foto ini? Apa jangan-jangan? Enggak Enggak mungkin Enggak mungkin jika rumoh begitu Aku tahu siapa rumoh Tapi Aku bergegas keluar dari kamar Menyelipkan foto tersebut di tempat asal Dengan rasa bingung aku berjalan Keingin tahuanku semakin menjadi Semakin berfikir akan foto itu Pengajian diikuti oleh para satri senior termasuk aku Sepanjang rumoh memberikan materi hatiku masih tidak tenang Selalu terpikir akan foto tadi Aku mencoba untuk menenangkan diri agar tidak terjadi fitnah Tidak ada seujuan yang akan menimbulkan penyakit hati yang dapat menggeroguti amal perbuatanmu Tenang Dan selalu mencoba untuk tidak memikirkan Setelah pengajian selesai Aku berniat menuju koko Ketengah jalan terdengar hantakan kaki setengah lari mengampiriku Namun aku tidak menghilangkan Kang Kang Amin Tunggu sebentar Ucap seorang santri Kang Maaf Tadi dicari rumoh kiai Katanya Kang Amin disuruh ke dalam Insyaallah aku kesana sekarang Terima kasih ya Ya sudah Kang Aku pamit dulu Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Setelah untusan rumoh pergi Aku berbalik arah untuk memenuhi panggilan seorang pimpinan penuh pesatan tersebut Oke baiklah Video kali ini Sampai disini dulu Nanti kita sambung lagi Masih banyak cerita-cerita yang akan saya berikan Akan saya persembahkan Masih banyak kisah-kisah yang menarik lagi Ingat Stay tune terus Dengarkan terus Jangan lupa like dan subscribe-nya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh